Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan, waktu guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik C. Sedikitnya jumlah guru D. Ruang kelas yang terbatas E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran Pilihan yang paling sesuai dalam konteks ini adalah B. Sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik Strategi pembelajaran ekspositori umumnya melibatkan guru sebagai sumber utama informasi dan pengetahuan. Dalam situasi ini, karena tidak ada petugas atau narasumber yang melayani di lembaga yang dikunjungi, guru memilih untuk menyampaikan materi pembelajaran secara ekspositori, yaitu dengan menjelaskan secara lisan kepada siswa. Pilihan tersebut dipilih karena sumber belajar yang tersedia saat itu hanya guru itu sendiri. Dan, strategi ekspositori memungkinkan guru untuk secara langsung menyampaikan informasi kepada siswa. Jawaban nomor satu adalah B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Nomor dua, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, tugas kita yaitu urutan yang benar di dalam pembelajaran model project-based learning. Ya, urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urut ya, B. 1, 2, 4, 3, 5, 6, C. 1, 3, 2, 4, 5, 6, D. 1, 3, 2, 5, 6, 4, atau E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Silahkan dibaca satu persatu dari satu sampai enam. Menurut Bapak-Ibu, jawabannya yang paling benar adalah Urutan yang mana? A, B, C, D, atau E. Urutan yang benar untuk langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning adalah Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Urut, ya, Bapak-Ibu. Satu, penentuan pernyataan mendasar. Dua, mendesain perencanaan proyek. Tiga, menyusun jadwal. Create a schedule. Empat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Lima, menguji hasil. Enam, mengevaluasi pengalaman. Itulah langkah-langkah dalam model pembelajaran project-based learning. Jawabannya adalah A, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Urut. Nomor tiga, Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Satu, mengorganisasi siswa dalam belajar. Dua, orientasi siswa pada masalah. Tiga, memimpin penyelidikan siswa secara mandiri. Atau kelompok empat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A, satu, dua, tiga, empat, urut B, satu, tiga, dua, empat C, dua, tiga, satu, empat D, tiga, dua, satu, empat E, dua, tiga, satu, empat Jawaban mana yang paling benar? Urutan yang tepat untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran problem-based learning adalah C, dua, tiga, satu, empat Yaitu satu, orientasi siswa pada masalah Dua, memimpin penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok Tiga, mengorganisasi siswa dalam belajar Empat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya Jadi nomor tiga jawabannya adalah C, dua, tiga, satu, empat Nomor empat Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru Yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis Disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas Pilihan strategi yang digunakan adalah A, discovery learning B, heuristik C, pemecahan masalah D, belajar aktif E, project-based learning Pilihan strategi yang digunakan adalah A, discovery learning Discovery learning adalah Pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif Terlibat dalam mengamati, mengeksplorasi, dan memahami fenomena atau konsep Melalui interaksi langsung dengan materi dan lingkungan sekitar Dalam kasus ini, siswa melakukan pengamatan fenomena sosial Menulis laporan, menyusunnya, dan berdiskusi dengan guru dan teman sekelas Yang mencerminkan pendekatan discovery learning Di mana siswa terlibat dalam proses eksplorasi dan pemahaman melalui kegiatan pengamatan dan diskusi Jadi jawaban nomor 4 adalah A, model pelajaran discovery learning Nomor 5 Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif Maka rutan tahapan yang tepat pada model pelajaran kooperatif adalah A, orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok B, kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi C, kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok D, orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan, kelompok Urutan tahapan yang tepat pada moja pembelajaran kooperatif adalah D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja, kelompok, dan kuis Satu orientasi pada tahap ini guru memperkenalkan tujuan pembelajaran Mengkomunikasikan tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok Serta mengelurifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok Dua, penghargaan kelompok, memberikan insentif atau penghargaan kepada kelompok-kelompok Yang berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran Mendorong kerjasama dan partisipasi aktif Tiga, bekerja kelompok, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan Mereka saling berinteraksi, diskusi, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran Empat, kuis Pada tahap ini, mungkin dilakukan aktivitas untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari Mungkin juga sebagai evaluasi formatif Dan lima, pilihan D sesuai dengan tahapan-tahapan pelajaran korporatif yang umum dilakukan Jadi jawabannya adalah D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan kuis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!